Halo Vietnam I'm so happy I'm so happy Beautiful I'm happy Halo gengs Ini hari kedua Gue di Hoi An Kita mau naik coconut boat Boot yang bulat gitu loh gengs Nanti yang diputer-puter gitu Tadi abis makan siang Kita langsung disini Kalau kalian mau nyari Coconut boat itu Banyak banget di sepanjang Eh sorry Di sepanjang sungai ini Jadi ada beberapa tempat Kalian bisa tawar-tawaran juga Tadi kita udah nego Karena satu boot itu hanya Bisa dimuat naiki dua orang Jadi kita karena gue bertiga Sama temen gue Jadi harus dua boat Satu bootnya standarnya 200 Vietnam dong Karena gue sendiri katanya Gak apa-apa 150 dong harganya Nah kali ini Gue sama temen gue Sama Leti Hai Leti Hai Meg Meg from Where are you from? California Where are you from? From Kalimantan Kalimantan Jadi gue sama temen dari Kalimantan Indonesia Sama dari US gengs Sekarang kita lagi nungguin orangnya Bentar lagi Katanya boot lagi disiapin Nanti adanya disana tuh bootnya Ini kita lagi panen coconut Apa tadi katanya nama? What's the name? Coconut Coconut Water Oh coconut water Coconut Kelapa Yeah Yeah Gangs ini namanya coconut water gengs Atau kelapa air ya Kelapa air Disana apa gak sih? Gak ada This is my first There is No? Yeah Gak ada This is my first Ini saya yang pertama Untuk melihat coconut water Coconut Jadi disini water Katanya mau dibukain buat kita Oh dimana Iya This This Oh 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 my god Oh Wow Not ready Not ready Not ready Not ready First the other Nah kita harus lewat jembatan dulu guys Oh my god Habis lewat jembatan Ini Bootnya Beneran bootnya tuh Bulet kayak gitu Halo Be careful Nah ini gue dapet Kebagiannya sendiri gengs Karena ganjil orangnya Karena maksimal tuh Satu boot dua orang Kita masuk Oke Wow Wow Thank you How is it? Like this or like this? Nah gengs Ternyata Karena ini Pas banget Jam 12.20 Lagi panas-panasnya Toplet banget So Kita dikasih Topi kayak gini Topi caping Atau apa ya namanya Kita keliling sungai Apa ya namanya tadi To bone This is refer to bone Right To bone Oh my god It's so beautiful Nah ini kita lagi naik Coconut boot gengs Cuman karena Satu boot itu Boleh ditempati dua orang Digunakan dua orang Jadi Ini kita Ber Apa Bertiga Tapi bootnya Ambil dua Gue sendirian Karena kalau bertiga Katanya terlalu berat Jadi gengs Ini kita tuh Beneran nyari Via google Terus Lewat pinggir-pinggiran Sungai gitu Tadi kita bisa tawar Harganya Satu perahu Dua ratus Dan gue Karena sendiri Seratus Semua puluh Nah kata Gate tadi Di depan sana tuh Ada gate Kata Tour gate tuh Harganya Kalau di tempat lain Itu bisa Empat ratus Satu perahu Kayak gini gengs Jadi kata dia Beruntung banget Kalian dapet disini Tau dari mana Kata dia kayak gitu Makanya kita Kata dia sih Dapetnya murah Cuman gue gak tau ya Entah dia Menghibur diri kita doang Atau memang Murah Gue gak tau ya Yang jelas Ini Salah satu Wishlist gue Datang ke Vietnam Di Hoi An Gengs Naik Coconut boat Sama Lihat Apa Old Town Kayak semalam tuh Perahu-perahu Dengan lampion Warna-warni Itu We're gonna Go 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 Games Go Okay woh ah Puyung Geng puyung, puyung, puyung ternyata puyung juga geng kebeneran yang nariknya ini ini ya Itu gak gali suluh sih tadi Gak tau kenapa They're good Go go I'm not gonna let them hit us Don't mess it up guys Okay Are we good? Ya we're good, why do you think we're not good? I don't know how to do it Go 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 Isshallah panas banget ya jadi di sepanjang sungai tubuhan ini banyak banget pohon-pohon banyak banget pohon kelapa air nah ini nih gengs coconut water yang tadi di pinggir itu gengs ya oke 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 udah hello Vietnam ini bapaknya kalah sama gua tenaganya coy karena mungkin dia cuma bawa satu orang kali ini suami istri gak sih aki sama ini ya kayaknya tapi belum tentu sih jadi kita yang ngebantuin nariknya gengs jadi kita naik coconut boat ini cuma kurang lebih setengah jam gengs karena mungkin disini bukan destinasi turis kali ya jadi tidak terlalu banyak yang pakai boat cuman kita berdua doang dari tadi tuh gengs jadi gak ada orang lagi tapi so far oke sih cuman bapaknya nih karena sudah terlalu tua jadi gak bisa atraksi atraksi cepat-cepat gitu geng oke halo sir thank you bye 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 eh halo we all yeah yeah oh di sana banyak kita udah selesai gengs it's finished As how do you feel good it was a good boat ride how do you feel good kurang lagi keausan kurang ngeget ya beter-beter ya oke sorry sorry excuse me karena kemarin ke altonya kesorean gengs ditambah hujan juga jadi sekarang kita ke sini lagi belum puas semalam udah sore banget karena nunggu hujan lama kita ke sini lagi sekarang karena ternyata cukup nyata dikliatin juga nggak tuh kayaknya beberapa tempat deh iya kali ya ini gue datang kemarin itu kan suruh beli tkd dan nggak dicek juga tapi kali ini bener-bener kalau nggak salah sih boleh setiap ini ya tempat-tempat oh iya nah gua suka di daerah sini tuh gengs autonya tuh warnanya rata-rata bangunannya kuning-kuning terus di atasnya tuh ada pohon-pohon eh pohon apa namanya bunga kertas kayak gitu jadi geng jadi gengs di altonya hujan ini rata-rata memang semuanya peninggalan Tiongkok eh sorry peninggalan China gitu gengs jadi museum-museum yang ada juga rata-rata sisa-sisa sejarah zaman dulu karena dulu daerah sini katanya tempat pelabuhan perdagangan internasional gitu terutama bangsa Cina geng makanya gedung-gedungnya bangunannya itu memang bener-bener peninggalan Cina nah buat kalian yang mau ke sini sebenernya bisa aja nggak perlu bayar karena nanti yang bayar itu kan ada tiketnya kayak gitu ada beberapa nah nanti digunakan untuk masuk ke museum-museum kayak gitu tapi buat gue museumnya ya gitu-gitu doang sih karena memang tentang sejarah gitu loh gengs so kalau pun misalnya kalian nggak beli tiket itu bisa banget masuk aja tapi kalian nggak bisa masuk museumnya mau lihat dulu gengs kawas-kawasnya harganya berapa ya kita hampir katakan nah kek-kawasnya harganya berapa ya nah tupamai okay ada yang bilang gengs kalau posisi itu menentukan prestasi nah ini kita posisinya oke banget salah salah satu cafe di tepi danau boncon eh boncon atau apa nih gua nyobain kokonet enggak tahu ini enak apa enggak ya eh sorry kejauhan cobain dulu ini bener-bener nah ini gua dari salah satu cafe di sekitar sungai gengs di pinggiran dan viewnya kayak gini cantik banget wah gila keren banget ini coy ini yang gua cari nih gengs enggak ya enggak ya enggak ya nah gengs view dari kafenya gila keren banget marah cantik banget it's so beautiful oh tuh kan tadi malam belum suka sekarang udah pake mantap so 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 nah nah kita nanti diajak keliling selama kurang lebih 30 menit gengs jadi mengelilingi bolak-balik sungai ini hi guys hi it's dark yes jadi sungai ini bener-bener ada di tengah-tengah antara keramean guys di kanan kiri ini rame banget cafe-cafe terus jual souvenir dan ini kita sebenernya gak jauh naik perahunya jadi kurang lebih cuma paling 500an meter jadi bener-bener bolak-balik doang selama 30 menit nah kita lewat terowongan gengs waspala 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 oh 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 i 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